Terima kasih Oke Kemarin setelah kurang lebihnya beberapa episode yang seru Seru ya pak? Seru Ada yang ngomong ya itu Ada yang apa podcastnya Semarang Terus ini bakalan podcast Semarang Ada yang kangen juga kalau bahasa-bahasa Semarang Betul Tapi ada juga sih Ada yang ngomong cuma rasis Oh ya? Oh ini pas ngomong sih Yang kanan-kiri aku dulu Oh masa kecil Ada yang ngomong itu? Oh udah pake lah matapin Tapi menurut Pak Eko rasis gak sih itu? Enggak ya? Kan versinya memang Pak Eko kan Chinese ya Tapi kan di satu sisi pada saat gue ngomong ke masalah Apa? Madrasah Karena aku juga rawannya aja gitu Iya Karena aku tidak tau Betul Karena aku mengalami itu Betul Oke Oh iya sebelumnya terima kasih buat Kirain kopi susu Eh ternyata Bangker Kofi dan bistro Terima kasih supportnya Pinjam lagi disini ya Pinjam lagi Betul sekali Oke Di episode kali ini kita akan membahas tentang Semarang itu rak lawang sewu tok Rakyat Rakyat apa? Rakyat apa? Apa Pak? Semarang itu ada yang pertama ini Ini aku menurutku sekarang landmarknya bukan lawang sewu landmark ya Cuma menurutku pribadi kota lama ini Kota lama ya? Saat ini ya Pak? Saat ini menurutku kota lama Kalau dari dulu malah Tugu Muda Pak? Tugu Muda iya Cuma akhir-akhir aku merasa Perbaikan kotanya ini benar-benar di arah KKB Di Lungan yang ada wisatanya kota lama Iya Little Netherlands Little Netherlands Dan aku pun juga Cukup mendapat sambutan yang cukup baik Dari teman-teman yang di luar kota Betul Cukup mempunyai daya tarik ya Pak Untuk teman-teman luar kota Main ke daerah kota lama gitu ya Iya Soalnya menurutku ya mungkin akan terkesannya terlihat Apa ya? Bahkan ini saya bandingkannya kalau kota itu wani Jakarta Jakarta Cuman ya ada beberapa yang bilang kota lamanya kita lebih bagus Baik Iya Cuman so far aku ini memang keren sih Keren ya Saliannya Lawang Sewu Kota lama Saya ingin menurutku daerah di Menesin Kalau aku karena udah berkeluarga Pak Sekarang itu cukup banyak opsi untuk mengajak keluarga jalan-jalan Salah satunya aku pernah main ke ini Pak Semarang Zoo Semarang Zoo Itu Bon Bin Mangkang dulu Pak Oh iya iya Nah ya Kalau buat short trip di dalam kota sih udah oke lah Karena kan namanya anak kecil kan pengen lihat hewan, binatang gitu-gitu Eh tapi aku memang ening pemikiran main go Enakku lu ening-enek konon juga sih Iya Pak Asik Pak Oke sih meskipun Ya gak terawat adalah spot-spot yang gak terawat Ya pastilah Terus kayak wahananya juga kotor itu wajar saya ngomong apa adanya Kalau gak percaya kesana sendiri Iya Terlepas dari bagaimanapun dan seperti apapun Iya Tapi sendadanya ada dulu Ada Dan aku merasa Oke lah gitu Maksudnya Wah Semarang seenggaknya bisa main kesana sama anak gitu Iya Nambian kan ngomongin di Jomoyo ya? Aku gak pernah Pak Maksudnya kok gak pernah Di Jomoyo? Gak pernah Ada ya Di Jomoyo kan cuma buat event-event tuh ya Pak Event musik, event apa Iya Kalau main sana belum Walaupun binatang di Jomoyo bisa Mungkin aku salah Iya Terus Nek ngomong ke Perkoro Semarang dengan scoop yang lebih luas Nek menurutku sekarang yang terlihat jauh lebih keren adalah taman-taman Betul Ini sebenernya taman itu menurutku bisa menjadi pilihan hiburan Iya Ngaraniku Iya Kan orang-orang melulu kita harus Lu ngonek ngonek di sini ya Betul Apa? Objek-objek wisata Iya Tapi menurutku Tamannya apa? Taman Apa Indonesia hebat ya? Indonesia Kaya Eh Indonesia Kaya ya sorry Indonesia Kaya sih ini menggunakan SMA1 gitu ya Terus gitu Ini harusnya Harapan Paragon Nah itu kayaknya Lebih kecil dari taman Indonesia Kaya Pak Iya Tapi ini cukup untuk menjadi spot pada saat orang Ya take a rest Betul Terus mungkin kalau pagi orang-orang start itu bisa mainan olahraga ringan gitu Pak Karena taman Indonesia Kaya Pak yang di bekas taman KB itu memang Anakku tuh juga pengennya main kesitu Pak Setiap lewat pasti kayak pengen main kesitu Karena taman ya mungkin ya itu Sekarang kan jadi kayak tempat buat Apa ya rekreasi orang-orang juga sama keluarganya gitu gitu Cukup inilah Baguslah Bayangkan kalau sore ini ngomong kalau enak banget Asyik Pak Suruh Pak Lebih? Sewaktu-waktu Kapan gantian duit yang ada outdoor? Boleh Kita langsung podcast on the road On the road Orang-orang on the road tapi podcast on the road ya? Wah ngeri Podcast on the road Terus Nah Misal Aku ini sebenarnya ada Ada apa Ada hal yang sedikit banyak pengen tak bahas Tapi aku dingin yang nyinggungi Apa Pak? Museum Museum Pemerintah menurutku sebaik lo Perlahan membawa habitat museum kembali Ya Salah satunya aku yang cukup bingung ada yang ada yang ada Ada yang berarti? Eh Mataram gitu Oh Mataram Mataram itu harus mencari sejarah kota lama gitu Apa itu? Bubaan Museum itu Ya Cuman aku mungkin saya bingung pemilihan lokasi itu Kenapa ada yang ada yang ada Ya Aku juga gak tau Atau mungkin memang disitu Kayak Apa namanya Titiknya Pak Itu musim apa sih Pak? Aku belum ngerti Belum tau Aku pernah denger Belum belum tau tapi Memang runti resmiknya juga Ya 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 Dan belum di funksionalitaskan Ya 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 Kalau diku cuman diji Gimana nenggungan dikono Ya parkirnya memang diji Iya sih Ya Mungkin nanti Ini Pak Akan dipikirkan juga Lahan parkirnya Mungkin menurutku itu Akhirnya jadi kayak satu Kawasan Kota Lama Bebaan Bayanganku ini memang akan bergeraknya ke arah sana Jadi dimulai start Cokoh Bunduran Bebaan Jadi gak ada pintu masuknya ke Kota Lama Betul Cuman ya aku bingung lah Parkirnya ya 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 nantilah orang-orang sekitar bisa menyedakalan parkir Kan lumayan Gitu-gitu Tapi anakmu pernah bobo lo mau museum bro? Museum Ini Runggo Arsito pak Dekat rumah Aku naik museum ke Cilianku Aku cuma Ya dua ya Setau aku memang Runggo Arsito Kalau Mandela Bakti Belum Cuman ya Secara anak laki Nek belok Alat-alat perang Mungkin lo yang seneng Ya Lo yang seneng ini Mandela Bakti Kalau budaya di Runggo Arsito Runggo Arsito Karena waktu kecil lo Waktu SD lo TK itu Kayak wisata ke situ lo Lihat itu Misata-misata perang Nah Sekarang kan mulai banyak nih Beberapa Outlet-outlet Yang disana Aku sih sempet bertanya-tanya pak Apakah Ini kok membahas Ada apa-apa tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Aku juga tanya-tanya Karena aku kan orang awam nih Gak apa-apa Aku sih orang awam Makanya aku anggap Kok Apakah nanti Setelah Dikoyok Bunderaan bubaanku Setelah jadikan museum Kok bakalannya juga akan Dijadikan sebagai Outlet-outlet lagi Dari daerah sana Kan aku gak ngerti Iya Aku gak tau kebijakannya ya pak Waduh Kita sama-sama gak tau lah Termasuk Kayak Di sepanjang Veteran kan Itu kan Milik PT KAI ya Oh iya Itu aku juga gak tau Apakah boleh atau enggak Iya Terus di deket rumah aku Juga ada perumahan Angkatan Laut Itu juga ada juga Di gunanya gitu Terus Sekarang saya tuh Untuk info ternyata Kayak Perhutani itu pak Itu memang Welcome Open untuk Orang-orang yang Berinvestasi Karena memang Tujuannya adalah untuk Menarik daya Membuat daya tarik Wisatawan juga Untuk main ke Wisata-wisata alam Nah disitu Boleh orang untuk Bikin Usaha disitu Misalkan coffee shop Atau restoran Ya gitu-gitu Ada sebagian tempat Yang memang Dibolehkan Tapi yang boleh bikin itu Hanya Penduduk setempat Ya Termasuk di Air Terjun Semirang Ungaran Saya kesana kemarin pak Itu yang punya coffee shopnya Temanku Dan dia itu Memang orang situ Yang Kerja pun Di coffee shopnya Juga harus orang situ Oh berarti memang Diberikan akses Tapi untuk Orang situ Lokal Jadi kayak Akhirnya di Apa ya bukan Berdayakan ya Kayak di kelola lah Sekitar kayak gitu Temanku juga kemarin Punya usaha coffee shop Di daerah Pekalongan Itu perhutani pak Itu wisata alam juga Tapi ya sama Sama Itu sama perhutani Dilingnya Ya itu Ya sebenernya Sebenernya Kalau menurutku sih Oke sih Maksudnya Selama memang Enggak mengerusak Atau mengganggu Apa ya Habitat aslinya Maksudnya Ya Cuman Ya aku cukup Plus minus lah Pro kontra Sebelum Sekarang yang menjamur Otak-otak Seperti itu Dulu juga dipakai Kucingan ya Kucingan Ya tau Dulu sempat dipakai Bikin kucingan yang Gede Yang akhirnya Mandela Mandela Akhirnya Pindahnya Gajah Mada Ya 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 Sekarang kan banyak Cuman aku Jadi bingung Ya Tapi aku anggapnya Mau ngapain itu Kita kan harus PMA Positive Mental Attitude Ya Oh mungkin Salah satunya cara Untuk memperkenalkan museumnya Dengan Memberikan daerah sana Betul Tempat kulineran Atau mungkin tempat wisatanya Apa segala macam Ya Menurutku juga Tidak masalah sih pak Karena Wisatawan kan sering Karena Kalau misalkan mau ke lawangan semua ini pak Itu kan Akses yang paling usah Parkir Nah Itu sekarang bisa di Manila Bakri Orang-orang bisa parkir di situ Sambil makan Terus nyebrang ke Dugu Muda Ke lawangan sewa Itu kan juga Salah satu apa ya Ya cara Atau Perbaikan lah Perbaikan secara pariwisata Betul Oke oke Ya apapun gue lah Plus minus itu Itu juga akan Jadi dampak plusnya banyak juga Dwi-dwi Betul Gak cuman Gak cuman buat orang Semarang sendiri Juga buat orang luar kota juga pak Kalau main kesini Selain itu ini pak Go Creo pak Oh iya Go Creo itu sekarang bagus pak Aku menang-menang-menang sih Apa itu? Bagus aku try kesana itu Udah Aksesnya jalan itu udah Bagus Berita strukturnya itu udah oke banget lah Terus terakhir itu Karena pandemi pak Iya Itu gak ada wisatawan dateng Akhirnya Kera-kera itu Monyet-monyet itu pada keluar ke pengukiman Oh iya? Iya Aku try kesana itu Jadi waktu sebelum itu masuk tuh Wah disini Ke TKB pak Itu jalan-jalan ke pengukiman biasa Ke atapnya orang penduduk Terus ke pohon-pohonnya Karena memang Selama pandemi itu Katanya orang lokal itu Gak ada yang wisatawan dateng Gak ada yang ngasih makan Gitu-gitu Maksudnya gak ada yang Gitu-gitu Ya paling kan cuma pengelolaannya aja yang ngasih makan Gitu-gitu Cuman kan Ya harusnya udah boleh sih Iya sih harusnya udah boleh sih Buka itu Tapi Tempat wisata mau dihul terus kan Mungkin juga Ya itu Aku merosoknya juga Salah satu yang Tempat Menurutku Rodoannya tiba-tiba Tapi cukup terkenal Sampai luar kota dateng Ini Kelanteng Yang di Lombok Yang di daerah pecinan Yang di Lombok Aku belum pernah pak Yang ada kapal Cenggu Menurutku Cukup unik Cukup uniknya adalah Itu Di Bener-bener lingkungan Pemukiman warga Padat Penindu Tapi ini Cukup banyak menarik wisatawan Tidak dipungkiri pasti lebih besar Kunteng Sampokong Ya Kurang gede apa Tapi penataannya Sekarang semakin bagus Kunteng Sampokong Mana aku ngeliat waktu yang Pas dibikin Kapal Cenggut laksama nacing Guusana Wah itu menurutku Jaman aku ada pecinan Keren banget Keren ya pak Karena orang luar kota Akan ngeliatnya kesana Sebuah destinasi Wisata Betul 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 Ya kan sempat juga di Apa ya Di Expo sama beberapa media Nasional juga kan Ya Jadi mungkin itu yang Blow up namanya juga Iya Tapi di luar Dari Semarang itu Di pinggir ya Istilahnya kayak Dusun Semilir Cikori Segala macem Itu memang bener-bener Rekreasi keluarga sih Betul Kan ada beberapa Daerah Mas itu sebenarnya masih Masuk kota Semarang Oh iya Gunung Pati Bukan yang Dusun Semilir ya Oh oke Gunung Pati itu ada kayak Disawisata apa Disawisata apa Itu banyak pak Ternyata pak Gunung Pati sih kan Lebih di arah ini Yang udah di Durian ya Durian sama kerajinan ini pak Ada pak Kerajinan itu lupa Dari akar atau apa Oh iya Cuma setauku Apa memang di arah ini Kaya modelan Durian Ucok Oh iya Jadi mau Musim ataupun tidak Musim Selalu ada Setau Betul Ini lumayan OP Karena kan Semarang Salah satu Nilai plusnya adalah Kuliner 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 Ya ini sih kalo Kayak di desa wisata itu memang Asiknya itu kayak Akhirnya Warga juga support pak Terus kalo misalkan ada Wisatawan dateng tuh Mereka juga bakal welcome Kayak Misalkan parkir nih Terus akhirnya jalan-jalan aja di kampung Nanti setiap rumah itu ada Kayak Apa ya Namanya workshop-workshop gitu lho pak Betul-betul Oh iya Si jingka sih Tengah kota sih di mana mungkin lalu nyebut Apa? Kampung Pelangi Kui sempat Kampung Pelangi betul Sempat In Cuma apa aja ya Sekarang gak tau Sekarang gak tau Cuma beberapa waktu yang lalu kan memang In banget In banget Sampai Banyak juga Wisatawan yang jalan kesana Cuma gawi Selfie Foto Dengan Apa Kayak apa ini ngomongnya Tembok Atap Tembok Atap Itu kan memang Mungkin Waktu itu Pemko juga Akhirnya Ini apa Kayak Men support lah ya Maksudnya Mungkin gak tau dealingnya Seperti apa dari warga Tapi warganya oke Malah bagus sekarang Maksudnya Dari kejauhan kan juga keliatan Ini Ini Tengah kota Dan yang Bener-bener padat penduduk Tapi Bisa ditata cukup baik Menurut gue Salah satunya Itu kan pasti harus Diling sama Perkepala Keluarga kan Pertanya per rumah tangga kan Itu Di chat Oh mamu di chat Dan itu salutnya kok Kompak nih Mau semua Akhirnya jadi wisata kan Menguntungkan Warga sekitar juga kan Itu Kamu pelangi itu Malah ada Beberapa daerah di Indonesia Pasti ada Itu Ya mungkin saatnya Buat Apa Perusahaan-perusahaan chat Mengeluarkan CSR-nya CSR-nya Betul Ya Sekali-sekali ini lah Apa Bagi-bagi cuan lah Bagi-bagi cuan lah Enggak mau endorse Endorse warga juga ya pak Endorse warga Endorse warga ini paling enak Bener 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 Sama ini pak Ada beberapa lagi wisata kayak di Wadok Jatibarang Terus di BSB itu juga ada Itu Cukup Sebenernya asik buat Nyore Buat Apalagi nanti mau puasa Ramadhan Itu juga Enak buat Ngabuburit Eh dano ini BSB Esau wisata apa orang sih? Dano BSB Soalnya kan pengelolaannya Swasta Swasta Saya sempat bikin Apa ya Shooting disitu juga harus izin sama Swastanya juga Karena kan itu kan Lahan milik swasta pak Gitu Adalah Perusahaan itu Cuman kan cukup banyak Penduduk sekitar yang menganggap Me itu sebagai Ya tempat Bukan Ya tempat wisata Yang dekat lah Jadi banyak Banyak juga yang kesana bawa anak-anak juga Malah Ada cafe nya juga itu Coffee shop juga Malah setau ku pas pandemi Kuih kemarin sempat itu Sempat Apa ya Kayak ditutup buat umum dulu Atau gimana Gua udah ngerti Mungkin karena saking terlalu Orang Posen lah Aku ini Masa-masa kayak Yang ada Boleh ibaran Danawes Mungkin jadi ibaran Iya Karena ibaranmu kan Dolan nya bengkel Hahaha Dolan nya bengkel Iya dong Mobil gantengnya Lah lah Amin pak Mobil murah pak Murah Aduh Terus kan Aduh Pokoknya banyak banget lah Semarang itu gak cuman awang sewu Sekarang banyak Tempat wisata Atau tempat yang bisa di kunjungi Walaupun mungkin bukan Judulnya tempat wisata ya Cuman Tempat yang bisa di nikmati Itu banyak banget Kayak Jetski kan juga udah ada sekarang pak Yang di Marina itu pak Terus ada sekarang Yang di Marina Kocow itu kalau gak salah Kemarin temenku si Sela itu Ada kayak golf Golf di tengah danau itu lho pak Oh iya? Jadi gak cuman driving-driving toh Gitu Wah ini hilang bali Hilang Kayak bali cuman terus hilang Wah Eh sorry pak Itu golf buat anak-anak pak Oh golf anak-anak Iya Buat anak-anak Jadi kayak di tengah itu tuh Ada rumput sinetisnya Buat mainan anak-anak Daerah Marina Kocow Eh kalau gak salah Marina Kocow Aku bilang terakhir itu kan Ada Marina Kocow sih Yang bener-bener bisa berupa rumah-rumah daerah Ngono-ngono Masih pak Aku taruh ke sana masih? Masih Jadi Kayak mini Taman mini gitu pak Taman mini Tapi yang menurutku keren sih Misalkan memang bisa dikelola dengan baik Bisa Alah dulu bandara Amat jadi baru aja Banyak yang ke sana Jadi tempat wisata Wih Wah bini ngisar gitu Wah bini ngisar Foto-foto Ya tapi ya Orang mungkin menganggapnya Karena disini Kurang tempat wisata Apa segala macam Berarti ya Ya Tapi yang menurutku Nek memang niat main golek ya Cukup banyak sih Ya banyak Itu baru Tempat wisata yang ini ya Mainstream Mainstream ya Belum yang anti-mainstream juga Lebih banyak lagi Yang banyak yang kita tidak tahu juga Ya Nek misal memang ada yang Tahu Boleh tulis di komen ya Biar Bisa jadi referensi Kita kemana juga Betul Nekas butuh wisata Iya Nanti bisa Ditulis kolom komentar Biar bisa jadi Referensi teman-teman yang nonton juga Bener Atau mungkin dari Apa namanya Statement kita yang mungkin teman-teman Lebih tahu Atau mungkin ada koreksi Monggo juga Tulis kolom komentar Monggo Karena kita pada dasar ya duduk Pakar wisata Iya Kita hanya berusaha menyajikan Betul Kita warga setempat aja Yang punya Keluh Kesah Dan Harapan Betul sekali Oke Gitu aja ya Pak Yang kali ini Tempat wisata kurang lebih Kayak gitu aja ya Jin Siap Kita lanjut mungkin yang buat The next Pembahasan Cari-cari dulu lah Jin Angel Semarang Kudus yang bener-bener kreatif Dan orang yang melulu Cuma setan Dilawang Sebu Orang melulu Apa ya Yang banjir itu Yang diangkat Masih banyak yang lain Makasih banyak Makasih Bu Sekarang kan udah gak kesannya misteri Udah bagus banget sekarang Rapi banget Ya udah mungkin gitu dulu ya Jin Yes Jangan lupa buat like Comment dan subscribe channel ini Jangan lupa share ke orang-orang Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bye